Bagaimana hukum memanggil dengan panggilan Habib? Apakah boleh memanggil orang dengan gelar Habib? Apabila memanggil orang dengan gelar Habib itu bisa membuat Habib itu menjadi sombong bagaimana 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 kita akan bertanya kepada apakah gelar Habib itu merupakan bagian dari ajaran Islam gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah Habib-Habibnya Allah apakah adalah gelar Habib dengan Islam? gelar Habib itu adalah keluar yang diakui oleh orang-orang Nasrani bagaimana? dalam Al-Quran ini tidak tawar rumah di Al-Quran akhirnya anak banta anak banta tapi kenapa tidak dibantah-balik? ayo dong bantah-balik anak banta ketika dia ngomong gelar Habib tidak ada ajaran Islam anak bawa ayat-burannya anak bawa hadisnya anak bawa periwayat hadisnya di kitab mananya bawa masalah Allah wantah ayo wantah itu jangan selesai kalau sudah begini saja seimat itu kan ya sekarang lagi kita lagi bahas lagi kita lagi buka pernyataan bukan pendapat kita lagi tak karena ulamat disini tidak dikatakan mereka dijadikan pendapat pendapat mereka itu dijadikan landasan bagi para umat umat menjadikan pendapat mereka fatwa mereka sebagai landasan para umat untuk menjalankan saya agak banyak sekarang kalau sekimat bilang kalau jelas dengan tanah berang umat tidak punya anak yang namanya eh Ahmad di mana tidak punya anak yang tidak punya tidak mau bahas tadi berani si imat bilang habib berani 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 Hai putus berjauh lontar maksudkan hidup oblong habib yang tidak mencerningkan akhlak rasul lah kalau sudah bahas ubaidillah berarti saja langsung semua semua hai 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 makanya menjadi ulama makanya ada syarat ada akhlak-akhlak para alim ini kita menunjukkan ada akhlak-akhlak-akhlak bagi orang berilmu itu ada jadi bukan hanya akhlak-akhlak yang menentu ilmu saja tapi ada juga akhlak bagi orang yang berilmu orang berilmu ada akhlaknya ada anaknya ada percayaan apa salah satunya karena para ulama itu para ulama para ulama para ulama itu kan menjadi menjadi sandaran pendapatnya menjadi sandaran ya menjadi sandaran maka ada akhlak-akhlak wajib berhati-hati di dalam berfatwa berhati-hati di dalam mengeluarkan pendapat berhati-hati di dalam mengeluarkan argumen nggak boleh sebarangan ditimbang dulu apakah pendapat yang bakal dikeluarkan itu menimbulkan manfaat atau mengurut sesuai dengan syarat sesuai dengan dalil-dalil sampai-sampai dikatakan di sini berhati-hati di sini berhati-hati di sini berhati-hati di sini bukanlah segera dengar adroku adroku aku menyaksikan aku menemui seratus dua puluh sahabat rasul lagi ngumpul terus ada yang bertanya tentang satu masalah sahabat yang ditanya itu melempar menolak menjawab dia lempar ke orang kedua orang kedua melempar ke sahabat yang ketiga sahabat ketiga melempar di mana kata ini dia jawab nanti yang satu bilang dia jawab yang satu bilang dia jawab yang satu bilang dia jawab sampai pertanyaan itu kembali kepada orang yang pertama ditanya kok bisa? apakah mereka bisa jawab? bisa! para sahabat para sahabat ngaji Rasulullah masalah yang bisa jawab tapi mereka takut waruh tawaruh berhati-hati di dalam berfat berfatwa tidak sembarangan tidak sembarangan kalau para sahabat saja tidak sembarangan di dalam berfatwa mengeluarkan pendapat padahal itu hanya satu pertanyaan terus kita lihat keadaan saya bagaimana orang-orang sembarangan dalam berfatwa sembarangan dalam mengeluarkan pendapat tanpa memilih 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 Orang terus tawar Ruhan yang setia. Itu ahlak orang Alim itu jimbang-jimbang kalau mengeluarkan bendara-bendara-bendara-bendara-bendara-bendara. Kecuali pendapat-pendapat yang telah jelas yang mendapatkan baru-baru itu pun hanya menyalurkan pendapat-pendapat yang apsah. Jangan ketika di tanya, apakah ada gelar Habib dalam Islam? Enggak ada. Gelar Habib itu adalah gelar yang diakui oleh orang-orang lahudi dan orang-orang asrahi sebagaimana dalam kaya Al-Quran. Ini enggak tawar Ruhan Il-Futti anak-anak. Akhirnya kan anak bantah. Anak bantah tapi kenapa enggak dibantah balik? Ayo dong bantah balik. Anak bantah. Syukia Ismail ketika dia ngomong gelar Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Karena anak bantah. Anak bawa ayat Qur'annya. Anak bawa hadisnya. Anak bawa periwayat hadisnya. Di kitab mananya anak bawa. Masa ayam ada ulang-ulang. Bantah. Ayo bantah itu. Jangan sembarangan. Kalau Ruhan Il-Futti. Putih bukan ulama. Ustaz ke-Nuqiyai ke-Muhabib ke-Ulaman. Adalah panutan dan menjadi sandaran bagi orang-orang untuk meminta pendapat. Nah kalau ada tanya ke orang yang salah dan tidak berhati-hati dalam berfatwa. Akhirnya yang celaka sampai. Mat. Mat. Anak belum menjelaskan. Tapi ini. Makanya ada satu kainan yang berbunyi. Halah katul mas. Manusia itu bisa rusak. Bisa celaka. Bisa mati. Itu. Kalau. Dua. Siapa itu. Ulama yang ilmu yang setengah. Dan dokter yang ilmu yang setengah. Ini bisa dilakukan celaka manusia. Ulama kalau ilmunya cuma setengah. Bisa dilakukan celaka manusia. Maksudnya apa. Kondisi itu bisa sesak. Bahkan hakilannya bisa hilang. Nah iya. Sama seperti dokter. Dokter kalau keilmuan kedokterannya cuma setengah. Orang sakit lambung. Dikasih obat jantung. Mati dia. Dokter kalau keilmuan yang setengah-setengah. Dok. 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 Ehm. Sakit. Dokter saya. Dok. Masa ini kasih. Obat pilkabel. Berhenti. Berhenti keilmuan setengah. Setengah dalam dokteran. Begitupun di dalam pilkabel. Gak boleh setengah. Setengah. Setengah dalam dokteran. Begitupun di dalam pilkabel. Gak boleh setengah. Gak boleh setengah. Di khutbah. Tiba-tiba lewat perempuan. Ini perempuan bilang. Khatoktaya Umar. Engkau telah membuat satu kesalahan. Bahaya Umar. Bukan begitu. Yang benar itu. Begini, 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 begini. Bayangin Sena Umar. Amali perempuan. Dia bilang. Kamu salah. Tapi apakah Sena Umar ini? Apakah Sena Umar ini? Khatoktun Waqsot. Aku salah. Dan perempuan itu benar. Iba. Jadi. So. Kalau salah. Ya mau disalahkan. Jangan mencari-cari pembenaran. Jangan. Mencari-cari kami untuk membelarikan jalan. Maaf. Apakah boleh memanggil orang dengan gelar habib? Apabila memanggil orang dengan gelar habib itu bisa membuat habib itu menjadi sombong. Maka hukumnya. Hei. 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 Bagaimana hukumnya? Hei. 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 Jangan memanggil ustaz. Manggil kiai. Manggil sef. Manggil ajangan. Manggil abuya. Jangan. Bagaimana hukumnya? Jawab dong. Hei. Hei. Jangan memanggil ustaz. Kiai. Chef. Abuya. Ajangan. Itu membuat diri mereka sombong. Maka hukumnya. heran. Hei. Harusnya. Iinso كawassu. Hei. 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 Apakah ada? Terus kita apalah herannya. Hei yang ada? Nggak ada adalah. Menguká d Ensuite katanya? Hai, Okay. maka dengar kata yang mau ngomongin lo makhluk iya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya ya habis salam ya habis kalau tak ada bisnis nggak main nggak usah nge-habis nah kemarin terus imat mahluk iya harus ngejar dia dalam buddha sendiri terserah ada waktu di bandara surabaya terserah tapi masih iya jatuh bahasini bahasih tua baik eh aneh aneh udah diem ya guru-guru anda udah nyuruh anda diem kalau guru anda gak nyuruh anda diem jangankan kaya iman jangankan si iman atau si peleret iblis jangan makan oh pake dalil anak punya dalil bahkan lebih banyak cuma guru-guru bila 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 ada 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 istilah imigran yang mana peribu milah jadi dipecah tau dipecah kiai kiai primu imigran-imigran diamat udah begini aja lah gak usah banyak baik baru si imat NU kan ya ini anaknya lagi taklim ini lagi bahasa lagi taklim ini bukan pernyataan bukan pendapat kita lagi tak kenapa ulama disini dalam ini yang dikatakan mereka dijadikan pendapat-pendapat mereka itu dijadikan landasan bagi para umat-umat menjadikan pendapat mereka sebuah fatwa mereka sebagai landasan bagi para umat untuk menjalankan cara agamanya sekarang kalau sekiman bilang kamu udah jelas lu dengan terang bergerak dia bilang Ubaidillah gak punya anak yang namanya eh Ahmad Imam Ahmad kalau hajir gak punya anak yang namanya Ubaidillah karena sebenarnya gak mau bahas ini tapi gak apa-apa ngelawan burangan iya kan nah berani gak si imat bilang Habib Nusri bin Yahya bukan Habib ayo tantang-tang berani gak santitu berani gak Habib Shef serta-serta suruh berani gak si imat bilang karena Habib Shef bukan habib atau syak atau diragukan bahwa iman kenapa beliau berdoa dari jagur saya bilang Ubaidillah bin Ahmad al-Hajir berani lah ayo oke lah kalau kayak anak masalah terus berjauh lu bukan maksud kami itu oknum Habib yang tidak mencerminkan ahlak Rasul lah kalau disitu udah bahas Ubaidillah berarti secara-cara langsung semua cucu-cucu anak Ubaidillah Ubaidillah Muhammad tua Muhammad muda Muhammad bodoh Muhammad pinter Muhammad keras Muhammad lembut semua ayo berani gak bilang Habib jikiran dengan Habib ayo berani gak Habib Shekhon berani gak bilang dengan Habib berani gak bilang Habib Ja'far al-Kaf dengan Habib berani gak udah itu aja jawab anak tunggu jawabannya